Yang membelok-belokkan perkara itu, itu bisa dianggap menghalangi penyidikan dan bisa dianggap melakukan tindak di dana yang sama. Ya betul kan, dalam proses perkara. Jadi Lukas itu dulu bilangnya enggak korupsi, enggak apa. Saya suruh tangkap aja dulu nanti akan berkembang. Ya kalau Lukas itu kan dulu ketika dijadikan tersangka dengan dugaan dapat gratifikasi 1 miliar, kan mereka ngamuk kan. Itu bohong, itu fitnah. Nah, padahal kita tahu korupsinya, dugaan korupsinya itu ya ratusan miliar dugaannya. Maka kita tangkap aja dulu nanti kalau sudah ditangkap kan berkembang. Nah, sudah ditangkap kan betul kan. Jadi lebih dari ratusan, belum lagi gedung, kapal rumah dan sebagainya kan sudah diidentifikasi oleh KPK dan nanti akan dirampas semua. Dan saya juga minta agar siapapun tidak boleh menghalang-halangi penyidikan, baik pejabat pemerintah, TNI, Polri, penegah hukum, pengacara. Nah, karena menghalang-halangi penyidikan itu hukumannya berat. Ingat Anda seperti Yunandi ya. Dapat itu pengacaranya Pak Setia Nufato, dia enggak korupsi. Tapi, dia dulu menghalang-halangi ke kita, Setia Nufato akan ditahan, ketika akan dijadikan tersangka, dihalang-halangi oleh dia. Ya, akhirnya kan dia ditangkap dan dijatuhi hukuman tujuh tahun. Sekarang pengacaranya Lukas, juga jadi tersangka. Dia tidak korupsi, tapi dia menghalang-halangi penyidikan, sehingga ditangkap juga. Dan itu akan berlaku bagi pejabat juga. Yang membelok-belokkan perkara itu, itu bisa dianggap menghalang-halangi penyidikan dan bisa dianggap melakukan tindak bidana yang sama. Kalau menghalang-halangi pengungkapan korupsi, ya di tindak bidana korupsi. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, dependent, over time.